Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, silahkan. Wartawan untuk meninggalkan. Sehat, Saudara Richard? Sehat. Mohon izin mulia. Karena Saudara Richard Eleiser ini statusnya sebagai justice kolomulator, apakah diperkenankan izin mulia supaya didampingi LPSK? Ini baru pemeriksaan identitas dan pemeriksaan terdakwaan. Apa namanya pemeriksaan baca dakwaan? Jadi saya pikir enggak perlulah. Kalau memang LPSK mau mendampingi, silahkan duduk di belakang. Terima kasih mulia. Baik, saya periksa identitas Saudara dulu ya. Nama lengkap Richard Eleiser Pudihang Lumiu. Betul? Nomor identitas 71 71 031 405 98 002. Tempat lahir Manado, umur 24 tahun. Tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kadu Bukur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Betul? Siap, betul. Pekerjaan anggota Polri, Pendidikan SMA. Baik, Saudara ditangkap tanggal 4 Agustus dan dilakukan penahanan sejak 5 Agustus hingga saat ini, benar? Benar, apakah Saudara didampingi penasehat hukum dalam menghadapi perkara ini? Siap, saya didampingi penasehat hukum. Baik, silahkan diajukan. Oke, mulai lihat. Ini cuma 6 berita acaranya? Oh, berarti ini cuma 6 yang hadir? Ini, ini. Oh, mamma, mamma. Siap, maaf. Oh, salinannya tolong diberikan pada Jaksa Penuntut Umum. Ya, silahkan. Baik, silahkan dibacakan dakwaannya, Saudara penuntut Umum. Terima kasih, Majelis, yang terhormat Majelis Hakim, yang kami hormati Saudara tim penasehat hukum, yang kami hormati peserta pengunjung sidang, izinkan hari ini kami akan membacakan surat dakwaan terdakwa atas nama Risad Lijer Budihan Lumio sebagai berikut. Dan mohon izin majelis identitas tadi sudah dicek oleh majelis, sehingga kami tidak akan mengulangi lagi. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 243 Jakarta Selatan 10-2022. Dakwaan primer, bahwa terdakwa Elijer Budihan Lumio bersama-sama Perdisambo Esa Esika Maha Putri Candarwati Riki Rijal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 Wib sampai dengan sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Bertempat di Jalan Seguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Duren 3 nomor 46, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di Rumah Saksi Perdisambo Esa SIKMH yang beralamat di Perum Cempaka Residen, Golok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rejo, Kecamatan Mertuyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriyansah Yosia Huta Barat dengan saksi kuat ma'arub. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Richard Elijer Pudihang Lumiu yang sedang berada di luar rumah menerima telepon dari saksi Putri Candarwati agar terdakwa Richard Elijer Pudihang Lumiu dan saksi Richard Wibowo kembali ke Rumah Magelang. Sesampai di rumah, terdakwa Richard Elijer Pudihang Lumiu maupun saksi Rik Rijalwibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu terdakwa Richard Elijer Pudihang Lumiu dan saksi Rik Rijalwibowo masuk ke kamar saksi Putri Candarwati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Rik Rijalwibowo bertanya, ada apa Ibu? Dan dijawab saksi Putri Candarwati, Yosua dimana? Kemudian saksi Putri Candarwati meminta kepada saksi Rik Rijalwibowo untuk memanggil korban Nopriyansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Candarwati. Tetapi saksi Rik Rijalwibowo tidak langsung memanggil korban Nopriyansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rik Rijalwibowo turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriyansah Yosua Huta Barat. Dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyer AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 yang berada di kamar tidur korban Nopriyansah Yosua Huta Barat. Lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua kamar triberata Sambo anak dari saksi Perdi Sambo SHSI KMH dengan saksi Putri Candarwati. Kemudian saksi Rik Rijalwibowo turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri korban Nopriyansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah lalu bertanya kepada korban Nopriyansah Yosua Huta Barat ada apaan Yos? Dan dijawab oleh korban Nopriyansah Yosua Huta Barat enggak tahu bang kenapa kuat marah-marah sama saya. Kemudian saksi Rik Rijalwibowo mengajak korban Nopriyansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candarwati. Namun sempat ditolak oleh korban Nopriyansah Yosua Huta Barat akan tetapi saksi Rik Rijalwibowo berusaha membutuhkan korban Nopriyansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Candarwati di dalam kamarnya di lantai dua. Kemudian korban Nopriyansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candarwati dengan posisi duduk di lantai sementara saksi Putri Candarwati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rik Rijalwibowo meninggalkan saksi Putri Candarwati dan korban Nopriyansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candarwati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nopriyansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Candarwati untuk melaporkan kepada saksi Perdisambo SHSIKMH dengan berkata Ibu harus lapor Bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu. Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu saksi Perdisambo SHSIKMH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Candarwati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Perdisambo SHSIKMH bahwa korban Nopriyansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Perdisambo SHSIKMH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candarwati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candarwati. dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candarwati mendengar cerita tersebut saksi Perdisambo SHSIKMH menjadi marah kepada korban Nopriyansah Yosua Huta Barat namun saksi Putri Candarwati berinisiatif meminta kepada saksi Perdisambo SHSIKMH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan jangan hubungi ajudan jangan hubungi yang lain mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nopriyansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Candarwati di Magelang saksi Perdisambo SHSIKMH menyetujui permintaan saksi Putri Candarwati tersebut dan saksi Putri Candarwati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Putri Candarwati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya pada saksi Perdisambo SHSIKMH lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta mengajukan juga, mengajak juga saksi Kuat Ma'arub merupakan orang kepercayaan saksi Perdisambo SHSIKMH dan saksi Putri Candarwati untuk mengurus keperluan rumah Magelang dan saksi Rikirijal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candarwati di Magelang berangkat ke Jakarta dengan menggunakan dua unit mobil yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH di mana saksi Putri Candarwati meminta saksi Kuat Ma'arub untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'arub sebagai sopir sedangkan terdakwa Richard Elijer Pudihang Lumio selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan saksi Putri Candarwati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi kemudian mobil Lexus nomor polisi L973JX yang dikemudikan oleh saksi Rikirijal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nop Riansah Yocua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candarwati dan sekaligus untuk memudahkan saksi Rikirijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nop Riansah Yocua Huta Barat bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nop Riansah Yocua Huta Barat dan senjata api jenis Steyer AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Rikirijal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nop Riansah Yocua Huta Barat selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta saksi Rikirijal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut dimana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH sedangkan senjata api jenis Steyer AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 oleh saksi Rikirijal Wibowo diserahkan kepada terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal atau patwal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah seguling 3 nomor 29 dalam perjalanan menuju ke Jakarta saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta lalu meminta terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu untuk memesan tes PCR saat itu terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Candrawati terkait lokasi tes PCR lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi tes PCR di kediaman bangka saja namun beberapa saat kemudian saksi Putri Candrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan lalu terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu menjawab sudah ibu lalu saksi Putri Candrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan ya sudah di seguling saja bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 saksi Peri Sambo SH SIK dari kantornya di Mabesporli pulang menuju rumah seguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB saksi Peri Sambo SH SIKMH yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu gerasi dengan menggunakan lip naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawati tiba dari Magelang tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB saksi Putri Candrawati bersama rombongan tiba di rumah seguling 3 nomor 29 kemudian saksi kuat ma'arup turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu turun dari pintu depan sebelah kiri saksi Putri Candrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri sedangkan saksi Rizki Rijal Wibowo tiba di rumah seguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan setelah itu korban Nop Riansa Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati yang memakai baju suiter warna coklat dan celana lejing warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi kuat Ma'arup setelah saksi Putri Candrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR lalu bersama dengan saksi kuat Ma'arup yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lip sedangkan terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lip sambil membawa senjata laras panjang seteyer AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan dilemari senjata milik saksi Perdi Sambo SH SIKMH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Perdi Sambo SH SIKMH sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawati setelah itu terdakwa Rijal Kudihang Lumiu dan saksi kuat Ma'arup turun ke lantai 1 melalui tangga samping lip dan terdakwa Richard Elijer Kudihang Lumiu bertemu dengan korban Nobrian Sahyocota Barat di gerasi rumah yang di gerasi rumah yang meletakkan tas koper selanjutnya terdakwa Ricky Elijer Kudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3 kemudian terdakwa Ricky Rijal Kudihang Lumiu kembali turun ke lantai 1 selanjutnya terdakwa Rikhar Elijer Kudihang Lumiu bersama dengan korban Nobrian Sahyocota Barat melakukan tas PCR setelah itu terdakwa Rikhar Elijer Kudihang Lumiu bersama korban Nobrian Sahyocota Barat keluar rumah melalui gerasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Gerijal Wibowo saksi kuat Ma'arup saksi Ajan Romer saksi Prayogi Iktara Wikaton saksi Damianus Labakoban atau Damson dan saksi Parhan Sabilla pengawal motor saksi Perdisambo SHS Ika Maha untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami izin majelis selanjutkan selanjutkan selanjutnya saksi Perdisambo bertemu dengan saksi Putri Candrawit Wati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang lalu saksi Putri Candrawit mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nopriansa Yosua Hutabarat mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenaran yang tersebut merupakan kebenaran tersebut membuat saksi Perdisambo menjadi marah namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga saksi Perdisambo berusaha menyenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Hutabarat selanjutnya saksi Perdisambo memanggil saksi Riki Rijal Wibowo melalui NDHT untuk menemui saksi Perdisambo di lantai 3 setelah itu saksi Perdisambo bertanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dengan perkataan ada apa di Magelang lalu Saki Rijal Wibowo menjawab tidak tahu pak kemudian saksi Perdisambo berkata lagi ibu sudah dilecehkan oleh Yosua selanjutnya saksi Perdisambo meminta kepada saksi Riki Rijal Wibowo dengan berkata kamu berani enggak tembak dia Yosua dijawab oleh saksi Riki Rijal Wibowo tidak berani pak karena saya enggak kuat mentalnya pak kemudian saksi Perdisambo mengatakan kepada saksi Riki Rijal Wibowo tidak apa-apa tapi kalau dia Yosua melawan kamu backup saya di Duren 3 dan perkataan saksi Perdisambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rijal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Rijal Wibowo lalu saksi Perdisambo untuk mendukung rencana yang diinginkan dan dikehendakinya tersebut untuk memanggil terdakwa Rijal Elisir Pudihang Lumio saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Perdisambo yang ingin merampas nyawa korban Yosua Utabarat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Perdisambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut tetapi saksi Rijal Wibowo tetap turun menggunakan lip langsung menemui terdakwa Rijal Elisir Pudihang Lumio di teras dan setelah bertemu ternyata saksi Riki Rijal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Perdisambo yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan namun saksi Rijal Wibowo malah ikut mendukung keinginan kehendak saksi Perdisambo tersebut dengan berkata kepada terdakwa Rizal Elisir Pudihang Lumio cat dipanggil bapak ke lantai tiga naik lip saja cat lalu terdakwa Rizal Elisir Pudihang Lumio bertanya untuk apa bang meskipun saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nopriyansa Yusuf Tebarat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan kehendak saksi Perdisambo tersebut dan saksi Riki Rijal Wibowo juga tidak menyarankan terdakwa Rizal Elisir Lumio untuk menolak bila ditanya keinginan kehendak saksi Perdisambo namun saksi Riki Rijal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Perdisambo tersebut dengan menjawab enggak tahu bahwa terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio yang mendengar perkataan saksi Riki Rijal Wibowo tersebut naik ke lantai tiga dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Perdisambo yang sedang duduk di sopa panjang ruang keluarga lantai tiga terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio kemudian duduk di sopa tunggal dekat saksi Perdisambo selanjutnya terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio menerima penjelasan saksi Perdisambo kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua setelah itu terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio yang menerima penjelasan terbut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdisambo di saat yang sama perkataan saksi Perdisambo itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sopa dan duduk di samping Perdisambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdisambo dan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio selanjutnya saksi Perdisambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Elisir Pudihang Lumio berani kamu tembak Yosua atas pertanyaan saksi Perdisambo tersebut lalu terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio menyatakan kesediaan siap komandan mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat lalu saksi Perdisambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm kepada terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio disaksikan oleh saksi Putri Candrawati dimana satu kotak peluru 9mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Noprianto Yosua Huta Barat sebagaimana kehendak saksi Perdisambo ketiga saksi Perdisambo meminta saksi Ricky Rijal Ubawa memanggil terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio sampai dengan waktu terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio naik menemui saksi Perdisambo menggunakan lip ke lantai tiga setelah itu saksi Perdisambo meminta kepada terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio untuk menambahkan amunisi pada Megasin senjata apik merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Elisir Lumio saat itu amunisi dalam Megasin terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio yang semula berisi 7 butir peluru 9mm ditambah 8 butir peluru 9mm selanjutnya terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio memasukkan peluru satu persatu ke dalam Megasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Perdisambo tersebut pada saat terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio mengisi 8 butir peluru 9mm kepada Megasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Perdisambo terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio telah mengetahui tujuan pengisian peluru untuk digunakan menembak korban Nopiansa Yusua Kuta Barat kemudian saksi Perdisambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio tindakan yang akan dilakukan terdakwa untuk menembak korban Nopiansa Yusua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya korban Nopiansa Yusua Huta Barat lalu saksi Perdisambo berkata lagi kepada terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio dengan menyatakan peran terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio adalah untuk menembak korban Nopiansa Yusua Huta Barat sementara saksi Perdisambo akan berperan untuk menjaga terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio karena kalau saksi Perdisambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya selanjutnya saksi Perdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopiansa Yusua Huta Barat dan menjelaskan alasan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio untuk menembak korban Nopiansa Yusua Huta Barat dengan sekeniarannya adalah korban Nopiansa Yusua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Candawati yang kemudian berteriak minta tolong lalu terdakwa Richard Elisir Pudihang Pudihang Lumiudang selanjutnya korban Nopiansa Yusua Huta Barat menembak terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio dan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio pada saat saksi Perdisambo menjelaskan tentang sekenario tersebut saksi Putri Candrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Perdisambo dengan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nopiansa Yusua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah Dines Duren 346 dan tidak hanya itu saksi Putri Candrawati juga mendengar saksi Perdisambo mengatakan kepada terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman mendengar perkataan saksi Perdisambo tersebut lalu terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumio menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persentujuan atas rencana jahat saksi Perdisambo untuk merampas nyawa korban Nopriyansal Yusua Huta Barat dimana saksi Putri Candrawati juga terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Perdisambo mengenai keberadaan CCTV di rumah Dinas Duren 346 dan menggunakan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopriyansal Yusua Huta Barat untuk meminilisir perlawanan korban Nopriyansal Yusua Huta Barat ketiga rencana tersebut dilaksanakan maka harus dipastikan korban Yusua dipastikan korban Nopriyansal Yusua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lalu saksi Perdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nopriyansal Yusua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo yang terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yusua dijawab terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio ada disimpan di mobil Lexus LMI kemudian saksi Perdisambo meminta terdakwa Eliezer Pudiung Lumio mengambil senjata milik korban Nopriyansal Yusua Huta Barat lalu terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233-001 yang sudah sengaja sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal 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 Wibowo di dalam dasbor mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH dan kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio memasukkan senjata api HS nomor seri H233-001 ke dalam tas merek Tumi milik terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Perdisambo pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio menyerahkan senjata api HS nomor seri H233-001 milik korban Nupriansah Yosua Utabarat kepada saksi Perdisambo terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio melihat saksi Perdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nupriansah Yosua Utabarat bahwa rencana jahat saksi Perdisambo untuk merampas korban Nupriansah Yosua Utabarat yang akan dilaksanakan di durian 1946 juga diketahui oleh saksi Putri Candrawati namun bukannya membuat saksi Perdisambo dan saksi Putri Candrawati yang merupakan suami-istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurupkan terasaannya niat jahat akan tetapi keduanya justru saling kerjasama untuk mengikuti dan mendukung kehena saksi Perdisambo dengan mengajak saksi Riki Rijal Wibowo terakwa Richard Eliezer Budiung Lumio saksi Kuat Maru dan korban Nupriansa Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah Dinas Duren 3 nomor 46 begitu pun dengan saksi Riki Rijal Wibowo terdakwa Richard Eliezer Budiung Lumio dan saksi Kuat Maru tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana saksi Perdisambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman padahal terhadap saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maru jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Perdisambo untuk merampas nyawa korban Nopriyansa Yusua Huta Barat kemudian saksi Putri Candawari turun ke lantai satu dan mengajak saksi Rijal Riki Wibowo ke rumah Dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri sedangkan saksi Kuat Maru yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nopriyansa Yusua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nopriyansa Yusua Huta Barat melakukan perlawanan selanjutnya saksi Kuat Maru tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH lalu saksi Putri Janawati naik dan duduk di kursi pengambil tersebut lalu saksi Riki Rijal Wibowo sebagai pengen muda saksi Kuat Maru dan terdakwa Rizal Richard Eliezer Pudiung Lumia sudah berada di dalam mobil padahal saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maru yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 346 sedangkan saksi susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29 terakhir saksi Riki Rijal Wibowo mengajak korban Nopriyansah Yosua Hutabarat naik mobil dan duduk di depan saksi kursi Riki Rijal Wibowo seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rijal Wibowo saksi Putri Candrawati terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumiu dan saksi Kuat Marut untuk memberitahu tentang niat dan saksi Perdisambo yang hendak merampas nyawa korban Nopriyansah Yosua Hutabarat sehingga korban Nopriyansah Yosua Hutabarat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 14 selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rijal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 46 sekira pukul 17 6 waktu Indonesia bagian barat bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 46 sekira pukul 17 lewat 7 waktu Indonesia bagian barat korban Nopriyansah Yosua Hutabarat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah setelah itu saksi putri Candawati turun dari mobil diikuti oleh saksi kuat Marut yang masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi kuat Marut langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi kuat Marut setelah itu saksi kuat Marut langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik kedua tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi kuat Marut melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Dirianto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 346 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46 selanjutnya pada saat saksi kuat Marut berada di lantai 2 terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinan menutup penyakitannya sebelum perbuatan merampas yang kualitas dan selanjutnya barat Riki Rijaliboy sudah mengetahui rencana tersebut tidak ikut masuk dalam tidak masuk dalam keadaan rumah dinas 346 tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Riansa Yusua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Riansa Yusua Huta Barat tidak kemana-mana disaat itulah kesemparan terakhir saksi Riki Rijaliboy sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Riansa Yusua Huta Barat namun saksi Riki Rijaliboy tetap tidak memberitahu korban Riansa Yusua Huta Barat supaya pergi dan langsung menjauh agar terhidar dari perampasan nyawa sebagaimana yang dikehendaki saksi Perdi Sambo bahwa sekira pukul 17 lewat 8 WIB saksi Perdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Noprian Yusua Huta Barat berangkat dengan saksi Ajand Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah Dunes rumah dinas Duren 36 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi B143 FB dikang dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban alias Damson dan saksi Parhan Sabila pengawal motor saksi Perdi Sambo bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia bagian barat kemudian saksi Ajand Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 346 selanjutnya saksi Perdi Sambo menyuruh sopir saksi Yogi Iktarawi Wikaton untuk menghitungan mobil di depan rumah dinas Duren 346 dan saat itu saksi Perdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil saksi Perdi Sambo turun dari mobil senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Perdi Sambo melihat kejadian itu saksi Adam Romer yang berada di samping Perdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansa Yosua Utobara tersebut akan tetapi dicegah oleh saksi Perdi Sambo dengan mengatakan biar saya yang mengambil lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil saksi Perdi Sambo yang saat itu saksi ajan Romer melihat saksi Perdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata HS nomor H233001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Perdi Sambo selanjutnya sekitar pukul 17 lewat 11 waktu Indonesia bagian barat saksi Perdi Sambo berjalan kaki masuk kelam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diriyanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga rumah dinas durian 3-4-an di saat yang bersamaan saksi Rikirijal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Perdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nopriyansa Yusuf Utabarat akan tetapi saksi Rikirijal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nopriyansa Yusuf Utabarat namun saksi Rikirijal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tidak mengawasi dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nopriyansa Yusuf Utabarat yang masih berdiri di taman halaman rumah selanjutnya saksi Perdi Sambo bertemu dengan saksi kuat Marut di lantai satu saat saksi Marut melihat saksi Perdi Sambo dalam keadaan muka marah dan emosi lalu dengan nada tinggi saksi Perdi Sambo mengatakan what dimana Rikirijal dan Yusuf panggil di saat yang bersamaan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumio yang mendengar suara saksi Perdi Sambo langsung turun ke lantai satu menemui saksi Perdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Perdi Sambo lalu saksi Perdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumio kokang senjatamu setelah setelah terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumio mengokang senjatanya dan menyalipkan di pinggang sebelah kanan bahwa sekira pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia bagian barat saksi kuat maru yang mengetahui kehendak saksi Perdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dabur menuju garasi dan menghampiri saksi Rikiri Jalubowo yang berdiri depat gerasi di dekat bak sampah dan mengatakan om dipanggil bapak sama Yusua mendengar perkataan tersebut saksi Rikiri Jalubowo menghampiri korban Noprian Yusua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Noprian Yusua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Perdi Sambo kemudian atar pernyataan penyampaian saksi Rikiri Jalubowo tersebut menyebabkan korban Noprian Yusua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati gerasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan dikawal terus dilanjutkan jaksa yang lain bahwa saksi Kuat Maruf setelah memanggil saksi Rikiri Salvi Bowo dan korban Noprian Yusua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Noprian Yusua Huta Barat sampai kehadapan terdakwa Richard Yeser Kodihang Lumiu dan saksi Ferdisambo saat itu saksi Kuat Maruf masih membawa pisau di sebelah tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Noprian Yusua Huta Barat sesampainya di ruang tengah dekat meja makan saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Noprian Yusua Huta Barat pada saat itu saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban Noprian Yusua Huta Barat lalu mendorong korban Noprian Yusua Huta Barat ke depan sehingga posisi korban Noprian Yusua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiuh yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo sedangkan posisi kuat saksi kuat Maruf berada di belakang saksi Ferdisambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Noprian Yusua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiuh sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Noprian Yusua Huta Barat berdiri kemudian saksi Ferdisambo langsung mengatakan korban Noprian Yusua Huta Barat dengan perkataan jongkok kamu lalu korban Noprian Yusua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan darah sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata ada apa ini selanjutnya saksi Ferdisambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan woy kau tembak kau tembak cepat cepat kau tembak seharusnya saksi Ferdisambo sebagai seorang berwira tinggi di kepolisian negara Republik Indonesia berpangkat instruktur jenderal yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban ofriyansa Yesua Utabarat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat saksi Ferdisambo semudah itu menjadi marah dan emosi sehingga merampas nyawa korban ofriyansa Yesua Utabarat selanjutnya terdakwa Richard Edieser Budiang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdisambo lalu terdakwa Richard Edieser Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban nofriyansa Yesua Utabarat langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban nofriyansa Yesua Utabarat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban nofriyansa Yesua Utabarat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kiri sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersaram pada otot selahiga kedalak ke delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus kepergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri kemudian saksi Ferdi Sambu menghampiri korban nofriyansa Yesua Utabarat yang tergeletak di dekat tangga kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi saksi Ferdi Sambu yang sudah memakai sarun tangan warna hitam menggenggam senjat api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban nofriyansa Yesua Utabarat hingga korban meninggal dunia tembakan saksi Ferdi Sambu tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban nofriyansa Yesua Utabarat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak dilanjutkan majelis selanjutnya saksi Ferdi Sambu SHMA SIK dengan akal licik untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriyansah Josua Utabarat kemudian saksi Ferdi Sambu SH SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriyansah Utabarat lalu menempelkan senjata api HS nomer seri H233001 milik korban Nofriyansah Josua Utabarat ke tangan kiri korban Nofriyansah Josua Utabarat untuk kemudian saksi Ferdi Sambu SH SIK MH berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriyansah Josua Utabarat untuk menembak ke arah tembok di atas TV selanjutnya senjata api HS nomer seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriyansah Josua Utabarat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan korban Nofriyansah Josua Utabarat setelah nyawa korban Nofriyansah Josua Utabarat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekitar pukul 17.16 WIB saksi Ferdi Sambu SH SIKMH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu saksi Ferdi Sambu SH SIKMH bertemu dengan saksi Azhar Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan lalu secara spontan menodongkan senjata api ke arah saksi Ferdi Sambu SH SIKMH dan saksi Ferdi Sambu SH SIKMH mengatakan kepada saksi Azhar Romer ibu di dalam setelah itu saksi Azhar Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu yang sedang memegang senjata api Glock 17 Nofri MPY 851 kemudian saksi Ferdi Sambu SH SIKMH masuk ke dalam rumah bertemu dengan terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu dan saksi Azhar Romer lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya saksi Ferdi Sambu SH SIKMH kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azhar Romer dan berkata kamu tidak bisa menjaga ibu setelah itu saksi Ferdi Sambu SH SIKMH masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada saksi Ferdi Sambu SH SIKMH sesampainya di luar rumah saksi Ferdi Sambu SH SIKMH meminta kepada saksi Richard kepada saksi Riki Rizalibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29 selanjutnya pada saat saksi Ferdi Sambu kembali ke dalam rumah saksi Kuat Maruf berada di garasi dan terdakwa Richard Eliezer Puriang Lumiu tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriyansah Joshua Hutabarat kemudian sekitar pukul 17.17 WIB saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Dorentiga nomor 46 awalnya saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana lejing warna hitam namun ketika keluar dari rumah dinas Dorentiga nomor 46 saksi Putri Candrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis hitam dan celana pendek warna hijau garis hitam lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acu tak acu atau cuek pergi meninggalkan rumah dinas Dorentiga nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling nomor 39 padahal korban Nopriyansa Joshua Hutabarat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Fede Sambu untuk melayani mendampingi dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian korban Nopriyansa Joshua Hutabarat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut setelah itu saksi Riki Rijal kembali kembali ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor bahwa dengan akal liciknya saksi Fede Sambo SH SIK MH sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nopriyansa Joshua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang Bukti yang berada di lokasi kejadian padahal seharusnya saksi Fede Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh peladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapi dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya akan tetapi parahnya saksi Fede Sambo SH SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang tidak dirancang dengan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nopriyansah Joshua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum tentu padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nopriyansah Huta Barat saksi Fede Sambo SH SIK MH menelpon saudara Hendra Kurniawan Karo Paminal dan saudara Beni Ali Karo Propos serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 sedangkan saksi Audi Pratowo Supir Kasat Reskrim Pores Jakarta Selatan yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ritwan Air Soplanit selaku Kanit Reskrim selaku Kasat Reskrim Pores Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 selanjutnya Saudara Hendra Kurniawan dan Saudara Beni Ali Saksi Ritwan dan Saksi Ari Caya Nugraha datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nopriyansah Joshua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektir serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat terdakwa Richard Eliazar Pudihang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 1940 WIB terhadap jenazah korban Nopriyansah Joshua Huta Barat dilakukan evakuasi dimana saksi Ahmad Syahrul ramadan driver driver ambulan PT Bintang medika mengawali dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nopriyansah Joshua Huta Barat ternyata sudah meninggal setelah itu jenazah korban Nopriyansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek dan daya hasu Grandway warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulan langsung berangkat menuju ke rumah sakit Polri Keramat Jati yang berlalamat di jalan RS Polri Keramat Jati Kecamatan Keramat Jati Kota Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang saksi PD Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan provos menemui saksi terdakwa Richard Eliezer Kudihang saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maru yang telah menunggu di tempat tersebut kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nopriyansah Joshua Hutabarat harus sependapat dan satu pikiran kemudian juga Hendra Kurniawan SIK Beni Ali selanjutnya saksi Fedy Sambo menyampaikan ini harga diri percuma jabatan dan pakat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Joshua korban Nopriyansah Joshua Hutabarat mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara atau TKP lalu saksi Fedy Sambo S.A.S.I.K.M.H juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan tidak hanya itu saja saksi Fedy Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan kita sepakati kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah Dinas Dorentiga nomor 46 saja terakhir saksi Fedy Sambo S.I.K.M.H mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjut di paminal saja bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 saksi Fedy Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Candrawati selaku istri saksi Fedy Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP GASMIRING B GASMIRING 1630 GASMIRING 7 Romawi GASMIRING 2022 GASMIRING SPKT GASMIRING PORES Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nopriyansah Joshua Huta Barat saat itu saksi Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Dorentiga nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nopriyansah Joshua Huta Barat kepada saksi Putri Candrawati padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Fedy Sambo berada di ruang kerja berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan Henry Tolki atau HT memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf untuk naik ke lantai 2 kemudian secara bersama-sama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Fedy Sambo yang saat itu sedang berada saksi Putri Chandrawati kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf duduk di hadapan saksi Fedy Sambo dan Putri Chandrawati kemudian saksi Fedy Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang atau dolar kepada saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Fedy Sambo SH SIKMH dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2022 apabila kondisi sudah aman kemudian saksi Fedy Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansa Joshua Buta Barat tidak terdeteksi kemudian saat itu saksi Putri Candrawati selaku istri saksi Fedy Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumius saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumius saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak memberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Fedy Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atas tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumius saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nopriyansah Joshua Huta Barat bahwa akibat perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumius bersama-sama saksi Fedy Sambo S.A.S.I.K.M.H saksi Putri Candrawati saksi Ricky Rizal Libowo dan saksi Kuat Maruf mengakibatkan korban Nopriyansah Joshua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana Visum et Repertum nomor R 082 SK H 7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan didatangani oleh Dr. Farah P. Karuf SPFM dan Dr. Asri M Pralebda SPFM Dr. spesialis forensik dan medico-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 pus dokter Polri dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat tidak terdapat label pada mayat 2. Tutup atau bungkus mayat 1. 1. 1. 2. 1. 3. 3. 3. korlantas pori 3. Perhiasan mayat tidak terdapat perhiasan pada mayat 4. Pakaian mayat 1. 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara ukuran L terdapat berlumuran darah pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm x 0,8 cm pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm x 1 cm pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm x 0,8 cm 2. 1. Helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru donker bermerek Uniqlo jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan pada bagian pinggang terpasang 1 buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam 3. 1 helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L 5. benda di samping mayat 1 buah masker non-medis berwarna hitam bermerek sensi pada bagian depan terdapat 1 buah lubang berdiameter 0,5 cm 6. kaku mayat terdapat pada seluruh persendian mudah dilawan lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu hilang dengan penekanan 7. jenis kelamin laki-laki ras mengoloid bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun kulit sawa matang perawakan gizi baik panjang tubuh 170 cm zakar disunat 8. identitas khusus pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm di bawah puncak bahu terdapat tahi lalat berwarna hitam permukaan menonjol tidak berambut berukuran 0,8 cm x 0,8 cm x 0,5 cm 9. rambut kepala berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang 5 cm alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang 0,5 cm bulu berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang 1 cm kumis dan jenggot berwarna hitam tumbuhnya sedang 10. mata kanan kelopak mata tertutup selaput bening mata bagian dalam tampak keruh teleng mata bulat berdiameter 3 mm warna tiral mata coklat selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm x 4 mm dikelilingi resapan darah mata kiri kelopak mata tertutup selaput bening mata jernih teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm warna tiral mata berwarna coklat selaput bola mata putih selaput kelopak mata kiri pucat hidung mancung telinga kanan dan telinga kiri menggantung mulut tertutup lidah tidak terjulur atau tergigit 12 gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing di sisi rahang pada rahang bawah sisi kanan antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya dikelilingi resapan darah 13 dari mulut dan lubang hidung keluar darah dari kedua lubang telinga lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa 14 luka-luka 1 pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang 10 cm di atas batas tubuh rambut belakang 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut kanan atas 2 mm kanan bawah 2 mm kiri kiri bawah 2 mm kiri atas 2 mm 2 pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan 1,5 cm di bawah sudut luar mata 150 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm x 3 mm dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut kiri bawah 3 mm kanan bawah 2 mm kanan atas 1 mm kiri atas 2 mm luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm x 4 cm pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk dari serong dari kiri bawah ke kanan atas masing-masing sepanjang 1 cm dan 0,6 cm dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm x 1 cm 3 pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm x 4 mm dikelilingi bercak bendarahan di sekitarnya 4 pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan 4,5 cm di bawah sudut bawah mata 150 cm di atas terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping luka berukuran 1,5 cm x 1 cm di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm 5, pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet sehingga sebagai berikut kiri atas berukuran 12 mm kiri bawah berukuran 2 mm kanan bawah 1 mm kanan atas 8 mm 6, pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan 6 cm di bawah sudut bibir 140 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar terabat tulang rahang bawah yang luka yang patah berkeping luka berukuran 2 cm x 1,5 cm 7, pada pucuk bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm x 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut kiri atas 6 mm kiri bawah 5 mm kanan bawah 1 mm kanan atas 2 mm 8, pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan 15 cm di bawah puncak bahu 130 cm di atas kumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut kiri atas 2 mm kiri bawah 2 mm kanan bawah 2 mm kanan atas 2 mm 9, pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot luka berukuran 1,3 cm x 1 cm 10, pada pergelangan tangan sisi kanan sisi belakang posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 cm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut atas 5 cm bawah 1 mm 11, pada pergelangan tangan kiri sisi depan atau posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot luka berukuran 9 mm x 7 mm dikelilingi memar berwarna keungguan 12, pada ruas ujung jari keringking kiri sebelah belakang kiri sisi belakang atau posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dasar tampak tulang jari yang patah berkeping luka berukuran 1,2 cm x 0,5 cm 13, tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping luka berukuran 0,8 cm x 0,6 cm 14, pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan dasar teraba luka ruas jari yang patah berkeping luka berukuran 1 cm x 0,6 cm 15, pada ruas jari tengah kiri sisi depan atau posisi tangan anatomis terdapat luka dengan tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit luka berukuran 0,8 cm x 0,3 cm 15, patah tulang tampak patah berkeping pada tulang rahang bagian sisi kanan tulang hidung ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis tangan kiri teraba adanya delik tulang pada ujung tulang pengupil atau auror radius kiri 16, lain-lain dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka dilakukan tes swab antigen pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek wish biotech didapat hasil negatif dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek oncoprobe didapatkan hasil negatif dilakukan pemeriksaan penyaring nabza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek rexin didapatkan hasil negatif dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 2 cm di bawah sudut luas mata ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit izin dilanjutkan izin pada pemeriksaan dalam ditemukan jaringan lemak berwarna kulit berwarna kuning daerah dada setebal 25 cm otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal sekat rongga dada setinggi iga keempat kiri setinggi selat iga keempat tulang dada utuh pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga kedelapan kanan belakang tampak patah dikelilingi resapan darah sekitarnya dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan gumpalan darah seberat 150 gram dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru dua pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm x 1 cm dikelingi resapan darah seluas 4 cm x 2 cm tiga selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap otot dinding perut berwarna coklat rongga perut tidak berisi darah atau cairan empat lidah berwarna coklat penampang berwarna coklat pucat tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh kelenjar gondok berwarna coklat pucat perabaan kenyal penampang berwarna coklat pucat kelenjar kacangan tidak ditemukan keronggongan berisi lendir berwarna kelabu batang tenggolokan berisi darah cabang batang tenggolokan kanan tampak robek 5 jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat berwarna pucat ungu perabaan kenyal lingkaran katuk serambi kanan 11 cm kiri 7 cm pembuluh nadi paru 6,5 cm batang nadi 5,5 cm tebal otot bilik kanan 8 cm bilik kiri 12 cm pembuluh nadi jantung tidak terapa menebal atau mengeras pada penampang tidak terdapat sumbatan dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata 6 paru kanan terdiri dari 3 baga berwarna ungu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu gelap pada pemijatan keluar darah dan busa pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm x 2 cm baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm x 4 cm baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dan 2,5 cm x 2 cm setiap robekan dikelingi resapan darah paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat perabaan spons penampang berwarna ungu kemerahan pada pemijatan keluar darah dan busa 7 limpa berwarna ungu pucat permukaan keriput tepi tumpul perabaan kenyal penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan terikut 8 hati berwarna coklat pucat permukaan licin tepi lancip perabaan padat penampang berwarna coklat pucat gambaran hati jelas 9 kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan selaput lendir seperti beludru saluran empedu tidak tersumbat 10 kelenjar liur perut pucat permukaan berbaga-baga perabaan kenyal penampang berwarna ungu pucat perabaan kelenjar jelas tidak terdapat resapan darah 11 lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh selaput lendir pucat usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan 12 kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium warna kuning penampang berlapis kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit berwarna kuning penampang berlapis 13 ginjal kanan simpai lemak sangat tebal simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal licin warna coklat pucat penampang berwarna coklat pucat gambaran ginjal jelas piala ginjal ginjal kiri simpai lemak sangat tebal simpai ginjal mudah dilepas permukaan ginjal licin warna coklat pucat penampang berwarna coklat pucat gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat 14 kantong kemih berisi urin berwarna kuning keruh selaput lendir pucat 15 pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm x 18 cm pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut A pada poin pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahan berbentuk menyerupai corong B patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis C pada tulang diantara kedua mata S etmoid tampak patah berkeping pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri otak besar baga kiri sisi belakang osipital tanpa adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri sebagian batang otak sisi kiri pertemuan sarah mata siasma optikum disertai resapan darah di sekitarnya otak kecil baga kiri tampak robek batang otak kiri tampak robek bilik otak isi darah 16 saluran luka A luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit jaringan bawah kulit tulang tengkorak belakang sisi kiri jaringan otak tulang tengkorak diantara kedua bola mata tulang hidung menembus pada otak luka pemeriksaan nomor 4 B pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit jaringan kulit menembus pada selaput kelopak mata bawah kanan luka pada pemeriksaan luar nomor 3 C luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir tulang rahang bawah sisi kanan otot leher menembus pada leher sisi kanan luka pada pemeriksaan luar nomor 6 D luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit jaringan bawah kulit menembus dengan atas kanan sisi luar luka pada pemeriksaan luar nomor 9 E luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit jaringan bawah kulit otot selah iga kedua 3 ke 8 kanan belakang. F, luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit. Jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar menembus pada pergelangan tangan sisi depan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G, luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17, lain-lain, pada kulit punggung sisi kanan terabak adanya benda dengan perabahan padat. Kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh berbahan logam, berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan ke penyidik kepolisian Resort Jakarta Selatan. Dilentukan oleh tekan kami Majelis. Mohon izin melanjutkan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahan tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot selah iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan, yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat, luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022, sekirap pukul 09.30 WIB, bertempat di ruang pulasara jenazah rumah sakit umum daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban, Nofriansa Joshua Huta Barat, sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8-2022 PP-PDFI, dengan ditandatangani oleh penasehat, yaitu Prof. Dr. Dr. Agus Purwardianto, Prof. Dr. Dr. Ahmad Yudianto, Prof. Dr. Dr. Deddy Afandi, Ketua yaitu Dr. Dr. Adif Rimansa Sugiharto, anggota yaitu Dr. Yudi, Dr. Dr. Rika Susanti, Dr. Sofiana, Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat, serta pengawetan jenazah selama 17 hari, dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk, masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar, masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan, akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pembersihan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri, juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUAP pidana Junto, pasal 55 R1 ke 1 KUAP pidana. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Saudara penasihat hukum, seperti yang dilakukan kemarin, jadi ini hanya dibacakan unsur langsung pasal, jadi tidak diuraikan lagi perbuatan terdakwa. Saudara setuju? Setuju mulia. Terima kasih majelis, terima kasih. Dakwaan Subsidair Bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Perdisambo SHSIKMH, Putri Candrawati, Rik Krijal Wibowo, dan Uwat Ma'aru dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT05 RW01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Urayan tidak kami bacakan dari majelis mengacu kepada dakwaan primer perbuatan terdakwa Richard Elijer Kudiang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Jakarta 5 Oktober 2022 Jaksa Penutup Umum tertanda Rudi Irawan SHMH di tanda tangani Terima kasih majelis Baik dakwaan sudah dibacakan apakah saudara terdakwa mengerti? Siap mengerti ya mulia Apakah saudara mau mengajukan keberatan atas dakwaan ini? Silahkan konsultasi dengan penasih tukung saudara Siap Mohon izin mulia Silahkan Silahkan Bisnisnya Enggak Kepalanya surat izin Bukan teman-teman Surat izin Kayaknya Jaliknya Iya Nanti saya pokoknya Tampaknya Tidak 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 Ya Silahkan duduk Bagaimana? Mohon izin mulia Untuk SFC Saya serahkan Sepenuhnya Ke penasih tukung Sudah penasih tukung Bagaimana? Mohon izin mulia Pendapat kami Terkait dengan Dakwaan Yang sudah disampaikan Oleh tim Jaksa penuntut umum Ada beberapa catatan Dari kami Penasihat hukum Tetapi Kami melihat Disini Dakwannya Sudah cermat Sudah tepat Dan nanti Mungkin kami pikir Bahwa Kami akan Sampaikan Nanti Di Pembuktian Jadi Kami putuskan Untuk Tidak Mengajukan Eksepsi Itu yang pertama Mulia Mohon izin Yang kedua Sesuai dengan Asas peradilan Agar cepat Kami mohon Kepada Yang mulia Melalui Jaksa penuntut umum Untuk Menghadirkan Saksi Bernama Ferdi Sambo Putri Candrawati Riki Risa Wibo Dan Kuat Maruf Sesuai dengan Asas peradilan cepat Kami mohon Untuk Waktunya Tiga hari ke depan Kami bermohon Terima kasih Mulia Terima kasih Baik Kita akan Periksa Saksi Mereka akan Tetap Dijadikan Saksi Dan dipanggil Ke persidangan Ini Tapi Waktunya Tidak sekarang Tidak dalam Waktu dekat ini Kita periksa Saksi Semua Dari awal Saudara penuntut umum Jadi Untuk Persidangan Selasa depan Kami putuskan 12 orang Saksi Itu Di dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi Ada Saudara Kamarudin Simanjunta Samuel Huta Barat Rosti Simanjunta Maharesa Rizki Uni Artika Huta Barat Devianita Huta Barat Novita Sarinadea Rohani Simanjunta Sangga Parulian Roslin Emika Simanjunta Indrawanto Pasaribu Dan terakhir Vera Mareta Simanjunta Tolong Tolong Dihadirkan Kepersidangan Mengingat Jarak Dan Waktu Kami Memberikan Keleluasan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Bisa Diperiksa Sesuai Dengan Permah Tentang Covid Jadi bisa Zoom Apakah Mereka Mau Dihadirkan Di sini Kecuali Alamatnya Di sini Atau Mereka Mau Diperiksa Di Jambi Kita Akan Gunakan Zoom Silahkan Berkonasi Dengan Kejaksaan Tinggi Jambi Dan Kami Akan Bersurat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Agar Mereka Menyediakan Tempat Dan Ruang Sehingga Mereka Tidak Perlu Datang Kesini Tapi Kita Bisa Periksa Melalui Zoom Jadi Saya Pengen Kecuali Yang Memang Bisa Hadir Di Persidangan Ini Kalau Tidak Sama Sama Di Periksa Di Ruang Sidang Tapi Di Daerah Asal Supaya Persidangan Ini Berjalan Cepat Sederhana Dan Murah Asasnya Mohon Kami Diberitahu Paling Lambat Satu Hari Sebelumnya Sehingga Kami Bisa Menyurati Segera Pengadilan Negeri Setempat Dimana Yang Akan Di Periksa Dan Saya Berharap 12 Orang Ini Bisa Dihadirkan Mengingat Ini Persidangan Ada 60 Saksi Kami Periksa Di Dalam BAP Itu Ada 61 Saksi Jadi Karena Ini Sifatnya Kami Melihat Adalah Sejenis Maka Kami Periksa Bersamaan Atau Nanti Teknisnya Kita Lihat Di Persidangan Satu-Satu Atau Kita Periksa Bersamaan Karena Mereka Sejenis Bisa Saudara Penutup Ya Kita Pastikan Sekarang Bisa Atau Tidak 12 Orang Ini Untuk Dihadirkan Karena Saya Tidak Apa Namanya Kami Tidak Mau Buang Waktu Mohon Ijin Mulia Menanggapi Keraguan Dari Jaksa Penuntut Tumbum Kami Memohon Agar Saksi Yang Memang Didekat Di Wilayah Jakarta Agar Di Periksa Duluan Saksi Verdi Sambo Putri Candrawati Baik Saudara Penasihat Hukum Tanpa Mengurangi Hak Saudara Nanti Kita Akan Pertimbangkan Terima Kasih Mulia Karena Di dalam Kuhab Yang diperiksa Itu adalah Korban Atau Keluarganya Terlebih Dahulu Jadi Kita Dahulukan Korban Dan Keluarganya Bisa Saudara Jaksa Penuntut Temu Siap Bisa Majelis 12 Orang Ini Tolong Dihadirkan Tolong Dipersilakan Siapa Yang Bisa Datang Kesini Hadir Di Persidangan Ini Dan Siapa Yang Akan Diperiksa Di Pengadilan Negeri Jambi Siap Demikian Baik Kita Kita Tunda Persidangan Ini Pada Hari Selasa Yang Akan Datang Senin Senin Atau Selasa Ketua Majelis Siapnya Ini Siap Apa Jelaskan Dulu Siap Hadir Disini Saksinya Atau Siap Apa Ini Sekarang Pastikan Dulu Kita Usahakan Hadir Majelis Namun Kita Harus Komunikasi Dulu Dengan Para Saksi Ini Saudara Jaksa Penuntut Umum Kami Masih Memberikan Waktu Satu Minggu Relas Panggilan Yang Bagus Tiga Hari Artinya Satu Minggu Itu Kami Pandang Cukup Buat Saudara Untuk Menghadirkan Saksi Tersebut Siap Majelis Sebagaimana Disampaikan Oleh Majelis Tadi Berapa Hari Sidang Mau Dimulai Kami Akan Laporkan Kepada Majelis Siapa Akan Kami Buka Lagi Persidangan Yang Datang Pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober Dengan Agenda Pemeriksaan Saksi Yang Tadi Saya Sebutkan Sudah 12 Orang Tadi Ya Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Penasihat Hukum Dan Penuntut Umum Baik Sidang Perkara Richard Eliaser Budiang Lumiu Dinyatakan Ditutup Sampai